Intro Senin 25 April 2022 bertempat di kantor DPC-PDIP yang beralamat di Jalan Kiai Haji Abdullah Bin Nuh, Kav 18 Desa Ngagrak, Kecamatan Cianjur, samping gedung DPRD Cianjur. Saat dikonfirmasi Street TV, Ketua DPC Susilawati mengatakan acara ini buka puasa bersama anggota DPC dan PAC-PDIP Kabupaten Cianjur dan anggota Dewan DPR RI, Diah Pitaloka, turut hadir. Acara ini hadir Ketua PAC sebanyak 32 orang. Susilawati pun memaparkan bahwa DPC dan PAC-PDIP Kabupaten Cianjur sangat solid dan optimis dikanjaper politikan Cianjur mendapatkan tempat di masyarakat Kabupaten Cianjur. Selamat sore Ibu, Ibu Susi. Ya, selamat sore. Ibu, bisa dijelaskan acara apa yang diadakan di kantor DPC ini Ibu? Ya, acara pada sore hari ini Ibu Silaturahmi, buka bersama bersama-sama serta pembagian paket. Ya, kepada seluruh struktur aktai yang dikaitkan. Bagaimana pada sore hari ini secara simbolis kita menjadikan kepada para ketua PAC-nya. Namun, sebenarnya dengan soliditas kita raih kemenangan di tahun 2004. Bu, yang hadir saat ini, jumlah ketuaannya berapa, Bu? Ini dihadiri oleh para ketua PAC saja, sebanyak 32 orang dari 32 kecamatan. Jadi, kalau yang hadir tadi itu ada Ibu Diyah, ya. Ya, Ibu Diyah Petaloka. Nah, Bu, dengan acara ini, bagaimana kesulitan dari para kader dari PAC-nya tersebut? Alhamdulillah ya, kita mengumpulkan paket ini itu juga dari Gotong Royong. Gotong Royong dari Pak Bupati, kemudian dari DPR RI, DPRD Provinsi, kemudian Kota DPRD Kabupaten. Semua kita bergotong-gotong. Kalau dari Pak Ono sendiri? Ya, dari DPD. Jadi, ini dari semuanya kita distribusikan lagi ke seluruh struktur badan sayang partai yang ada di Kabupaten Jadu. Bu Susi, ini terakhir, Bu, bebas. Ibu bisa ngasih statement kepada kepada para kader kah atau siapakah? Ya, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat. Karena partai kader bisa berbagi di hari rakyat ini, kemudian juga ini akan menambah soliditas teman-teman di bawah. Dan ini merupakan langkah awal kita di dalam meraih kemenangan nanti kita di 2024. Dengan soliditas dan Gotong Royong yang kuat, mudah-mudahan kita bisa menjadi partai pemenang nanti di Kabupaten Jadu. Oke, Bu Susi, makasih banyak ya waktu ini. Ya, makasih. Demikian Bang Ben Ijun Sri TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax